Intro Oke guys, sesuai judulnya, di video ini saya akan kasih lihat ke kalian 7 penampakan rahasia kapal hantu atau ghost ship yang ada di video game Kadang penampakan ini bisa juga disebut sebagai easter egg atau konten rahasia, konten tersembunyi Jadi terserah kalian ya, sukanya mau pake istilah apa itu ya Kapal hantu ini emang sebenernya udah menjadi legenda sejak jaman dulu kala guys Banyak orang yang mengaku pernah melihat kapal hantu ketika sedang berlayar di laut Legenda kapal hantu sendiri mulai ramai jadi perbincangan sejak jaman bajak laut Biasanya kapal hantu itu berwujud kapal yang sudah lama hilang atau tenggelam Lalu tiba-tiba dia muncul kembali Salah satu legenda kapal hantu yang paling terkenal adalah SS Orang Medan Banyak teori dan misteri seputar kapal itu sampai-sampai dijadikan game itu ya namanya ya Nah oke, kira-kira kalian tau ya apa itu kapal hantu ya Jadi sekarang langsung aja nih, cek it out Inilah 7 penampakan rahasia kapal hantu dalam video game Nomor 7, Hitman 2 Game ini dirilis tahun 2018 untuk PC, PS4, dan Xbox One Sesuai judulnya Hitman, game ini bercerita tentang seorang Hitman Atau pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk menghabisi target-target yang ada Nah nanti tergantung kita deh tuh mau secara frontal atau sembunyi-sembunyi untuk mengincar targetnya Game Hitman ini emang sering banget ya kasih konten rahasia di dalam gamenya Waktu dulu juga pernah tuh penampakan Godzilla kocak di dalam game Hitman Nah sekarang kita bahas penampakan rahasia kapal hantunya di game Hitman 2 ini guys Silahkan ikutin cara-cara ini kalau kalian ingin melihat penampakan kapal hantu di dalam game Hitman 2 Yang pertama kalian harus main di map Heaven Island dulu untuk bisa melihat penampakan atau easter eggnya Karena emang kapal hantunya itu cuma muncul di map ini aja guys Mapnya itu seperti sebuah pulau yang dikelilingin laut Yang namanya pulau ya biasanya emang dikelilingin laut ya Nah di map itu kalian harus mencari dan menembak 13 tengkorak dulu yang tersebar di seluruh map Ini rada susah dan butuh kesabaran guys karena emang banyak yang tersembunyi Dan kalian membutuhkan scope dari sniper rifle Itu digunakan buat menembak tengkorak di tempat yang jauh nih kayak di menara ini salah satunya nih Selanjutnya kalian harus bisa menghabisi minimal 2 target dari 3 target yang ada di map itu Nah nanti ketika kalian berhasil melakukan itu badai akan muncul guys di pulau itu Selanjutnya kalian tinggal ke bagian barat dari pulau Heaven Island ini Karena munculnya hanya disini guys bisa dilihat si kapal hantunya Dan itu dia guys penampakannya kapal hantu melayang putih-putih di atas laut Kapal hantu itu berlayar di lautan di tengah badai Kalau menurut cerita sih kapal hantu itu milik bajak laut yang terdampar di pulau ini Dan tengkorak yang kita tembakin itu milik para bajak laut itu Jadi ketika kita ancurin semua Arwah mereka seperti terbebas dari pulau ini dan kembali berlayar ke lautan dengan kapal hantunya Nomor 6 Legend of Zelda The Wind Waker Game ini dirilis tahun 2002 untuk Gamecube Kemudian tahun 2013 dirilis untuk Nintendo Wii U Game ini merupakan salah satu seri Legend of Zelda yang paling sukses Karena pada zamannya grafis dan gameplay yang dihadirkan tuh udah sangat keren guys Karena yang sebelum-sebelumnya game Legend of Zelda ini identik dengan game petualangan 2 dimensi Di game ini ada sebuah ghost ship atau kapal hantu Nah uniknya kapal hantu itu cukup langka untuk ditemukan guys Karena kapal hantunya hanya muncul ketika cuaca sedang terjadi badai Jadi kalau mau melihat kapal hantunya pas lagi badai di gamenya Kalian langsung ke tempat di ujung pulau ini guys Pulau terpencil yang ada air terjunnya ini Letaknya ada di sebelah utaranya Nah dari situ kalian bisa melihat melalui tropong Ada semacam api yang melayang-layang di tengah lautan Mengitari sebuah kapal Itulah kapal hantu rahasianya guys Selanjutnya kita tinggal berlayar aja ke kapal itu Di game ini kapal hantunya bukan sekedar pemandangan aja guys Tapi kita bisa masuk ke dalamnya Dan di dalamnya ada musuh dan item-item berharga yang bisa kita dapatkan Nah setelah sampai di ujung kapal Kita juga bakalan mendapatkan item langka Yang harus kita kumpulin Sejumlah 8 buah di seluruh map Setelah kita ambil item itu Kapal itu pun menghilang guys Dan badai tadi juga menghilang Jadi memang menurut legenda tuh Kalau ada badai di lautan Si kapal hantunya itu pada muncul guys Nomor 5 Sea of Thieves Game ini dirilis tahun 2018 Untuk PC, Xbox One, Xbox Series X, dan Series S Sea of Thieves ini adalah sebuah game bajak laut simulator gitu guys Game ini game multiplayer Jadi kalian harus bisa bekerja sama dengan teman atau pemain lain secara online Tujuannya untuk mengendalikan kapal bajak laut Dan menjelajahi dunia yang ada Menjadi bajak laut yang paling ditakuti di seluruh dunia Kalian juga nantinya bakalan bertemu dengan bajak laut lainnya guys Dan juga monster-monster laut yang mengerikan Seperti si monster cumi-cumi kraken Dan ikan hiu super besar Megalodon Kalian bisa menemukan lokasi dari kapal hantu Dengan menemukan scroll ini dulu guys Sebuah gulungan kertas yang menggambarkan ada armada kapal hantu bajak laut Dan lokasinya dimana Untuk mendapatkannya kalian tinggal menjalani quest Haunted Shores dulu guys Selanjutnya tinggal menuju ke lokasi yang tertulis di kertas itu aja Tapi jangan lupa kalian harus cari dulu peluru khusus Untuk bisa ditembakin ke kapal hantu Karena dia bakalan nyerang kalian guys Dan kalau kalian tembak balik Nggak bakalan mempan kalau cuma pakai peluru biasa aja guys Pelurunya bisa kalian cari tersebar di lautan ya Ciri-cirinya tuh ada hantu-hantu yang melayang di atas peti peluru itu Dan setelah ke lokasi yang tertulis di kertas scroll tadi Kalian akan menemukan armada kapal hantu itu Ada sekitar 5 kapal hantu bajak laut pengawal Dan 2 kapal bajak laut bos Yang satunya itu bos utamanya Rajanya kapal hantu bajak laut Kalau yang pengawal cuma cukup ditembak 3 peluru aja udah hancur guys Tapi untuk mengalahkan kapal hantu bajak laut yang bosnya Atau yang rajanya itu Kalian harus menembakkan sekitar 25 tembakan dulu guys Baru dia bisa hancur Lihat nih kapal hantunya bukan nembakin peluru guys Tapi nyerang pakai hantu bajak laut Dia terbangin Nomor 4 Assassin's Creed 4 Black Flag Game ini dirilis tahun 2013 untuk PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, dan Wii U Game Assassin's Creed Black Flag ini merupakan seri Assassin's Creed favorit saya nih guys Karena settingannya tuh di era bajak laut gitu ya Di jaman bajak laut Udah gitu kita bisa punya kapal bajak laut dan menjelajahi lautan yang ada Untuk ngeliat penampakan kapal hantunya Kalian harus ke titik peta yang ada disini dulu guys Kalau di map Nah nanti di kejauhan bisa kalian liat deh tuh Ada sebuah kapal besar di dalam kabut tebal Nah tuh ya para kru kapal juga bilang kalau itu adalah kapal hantu Tapi sebetulnya bukan ya guys Itu adalah kapal legendaris HMS Prince Kalau menurut sejarah HMS Prince ini adalah kapal perang terbesar milik kerajaan Inggris pada jaman dulu Dia kapal perang pertama yang memiliki lebih dari 100 meriam di atas kapalnya guys Kapal ini sangat ditakuti oleh para bajak laut karena emang sangat besar guys Makanya HMS Prince ini sering disebut kapal hantu oleh para bajak laut Karena sering sembunyi di kabut dan menyergap kapal bajak laut Kalau aslinya kapal bajak laut yang bertemu dan ditembakin oleh kapal ini Gak ada harapan untuk selamat guys Karena meriamnya emang banyak banget ya Jadi kayak dihujanin peluru gitu kalau ketemu dia Di game ini salah satu cara paling gampang buat nyalahin kapalnya sih Menurut saya tinggal langsung naik ke kapalnya aja sendirian guys Terus kalahin deh tuh seluruh kru kapal yang ada disitu Nomor 3 Rise Son of Rome Game ini dirilis tahun 2013 untuk PC dan Xbox One Settingan game ini tuh berada di jaman Romawi kuno Jadi di game ini flashback cerita tentang perjuangan seorang general Marius Titus Yang dulunya merupakan seorang komandan pasukan legion Roma Yang memimpin pertempuran mempertahankan wilayah kekuasaan kekaisaran Romawi Nah di game ini juga ternyata kita bisa melihat kapal hantu guys Bahkan bukan cuma sekedar melihat aja ya Kita bakalan dibantuin oleh tentara hantu yang turun dari kapal hantu itu guys Caranya adalah dengan mengumpulkan 3 kumpulan tengkorak yang ada di misi pertama dari chapter ketiga Trial by Fire Ini satu ada disini Terus yang kedua nih ada disini Dan yang ketiga ada disini Nah nanti setelah menghancurkan menara rantai yang menghalangi jalur kapal Kita akan turun di pantai dengan pasukan kita Ditambah dari belakang datang kapal hantu Lengkap dengan tentara hantu yang menyerbu membantu menyerang musuh yang ada di pantai guys Ini kalau dilihat-lihat mirip salah satu adegan di film Lord of the Ring juga ya guys ya Nomor 2 The Witcher 3 Wild Hunt Game ini dirilis tahun 2015 untuk PC, PS4, Xbox One, dan Nintendo Switch Gak perlu dijelasin lagi ya sebenernya The Witcher 3 ini tentang game apa Karena kayaknya gak mungkin kalau kalian gak tau salah satu game terbaik yang pernah mendapatkan banyak penghargaan sejak tahun 2015 ini Langsung aja kita bahas dimanakah si kapal hantu itu berada di game ini guys Oke jadi kapal hantunya tuh ada disini guys Kalian harus menunggu hingga tengah malam dulu Karena kapal hantunya itu hanya muncul ketika waktu menunjukkan tengah malam Titiknya kalau di peta ada disekitar sini guys Ini posisinya kadang berubah-berubah ya dia ya Yang jelas dia muncul disekitar area ini aja guys Nanti kalau kalian beruntung kalian bisa lihat ada sebuah kapal hantu yang muncul dari dalam laut Kemudian dia tenggelam lagi dan menghilang Ini mirip seperti legenda Flying Dutchman ya Sebenernya masih misteri sih tentang kapal hantu ini Apakah ada misi rahasia atau hanya sekedar easter egg aja Soalnya biasanya di game Witcher 3 ini segala macem konten itu punya misi rahasia yang nanti akan menjelaskan tentang fenomena itu Nomor 1 Just Cause 4 Game ini dirilis tahun 2018 untuk PC, PS4, dan Xbox One Just Cause 4 ini merupakan seri game open world yang paling ekstrim guys Karena kalian bebas menjelajahi map dan menghancurkan apapun yang kalian lihat Aksi yang bisa dilakukan si jagoannya ini juga banyak banget dengan bantuan alat canggih yang dia miliki Di game Just Cause 4 ini juga menyimpan banyak konten rahasia atau easter egg ya guys ya Beberapa kali pernah saya bahas juga Oke jadi langsung aja kita ke lokasi dimana kalian bisa melihat kapal hantu di game ini Kalian tinggal pergi ke titik peta yang ada disini guys Tepatnya ada di bagian utara Islas Macakwayes Wuhh ini namanya ribet bener ya Nah nanti ketika kalian mendekat ke tempat itu di pinggir pantai Kapal hantu bajak lautnya akan muncul guys Wah ini juga mirip legenda Flying Dutchman ya muncul dari dalam laut Gak cuma bisa dilihatin aja guys tapi kita juga bisa masuk ke dalam kapal bajak laut hantu itu Nah nanti di dalam situ kita bakalan dapet kostum kapten bajak laut tuh guys Wih dih keren juga ya ini masuk ke dalam situ langsung dikutuk jadi bajak laut guys Jadi kayak bajak laut di Spongebob gini penampilannya ya Oke guys kira-kira itulah 7 penampakan kapal hantu atau ghost ship yang ada dalam 7 judul video game Mohon maaf kalau ada yang salah dalam info yang saya berikan ya guys Kalau kalian pernah melihat penampakan kapal hantu semacam itu di game lain Silahkan kasih tau saya dengan tulis komentar atau bisa juga komen di instagram saya aja langsung tuh ya Nanti kalau udah kekumpul banyak kita bikin lagi part 2 nya guys Jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke semua orang Yudada bye-bye Sub indo by broth3rmax